Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Oto76 channel Salam otomotif Salam Oto76 Sekarang kita penggantian oli Pada Xenia Dual VVTi Tahun 2016 Ke atas Disini jelas Untuk Xenia 1300 olinya dengan filter 3,5 liter Oke kita ganti pebersah Kita ganti Ini kita kendurkan Tutup pengisian oli Kita kendurkan pebersah Ini keras pebersah Oke Ini ada karetnya pebersah Kendurkan Sudah Kendur Langsung kita kuras Oke ini tampungannya pebersah Tampungan oli Kita pakai kunci ring 14 Sorong Ya Sorong Oke pebersah Seperti ini Disorong Bukan ditarik Sorong Oke Sorong Setelah dia kendur Pakai tangan saja pebersah Siapkan tampungannya Supaya dia tidak Luber ke sana Sini Nanti setelah ini kita akan buka Saringan udara Saringan Oli Atau filter oil Ya ini kita buka Olinya Oke pebersah Nanti kita buka ini Ini tempat filter olinnya disini Jadi ini ada cap Cap itu dibuka pakai obeng Congkel Nanti saya tunjukkan di luar Ini sudah saya kendurkan tadi Supaya gampang Ya itu filter olinnya disini Ya di dalam sini Nah kalau kita Sulit Nanti ini kita buka Nah ini tadi gini Ya ini terpasang gini Jadi kita Kita congkel ini pebersah Pakai obeng tipis Congkel ininya Ininya Sampai dia keluar seperti ini Dan dia keluar Nah baru kita lepas Ini Baru kita tarik Oke pebersah Oke selanjutnya pebersah Kita buka lagi Tutup yang satu lagi Covernya Supaya nanti Olinya itu yang bekas dari Filter nanti Nggak meleleh-leleh kemana-mana Sama aja caranya Kayak tadi nanti Capnya sama Oke nampaklah jelas disini Pake namanya kunci pembuka oli Ada yang lantai Ada yang Main tutup dari belakang Oke Tergantung pebersah Ya ini kebetulan tadi Sudah kita buka Ada longgar dia Jadi setelah dilonggar Kita buka aja Pake tangan Jadi ini Dibuka Pemirsa ya Supaya nanti Tetesan oli ini Bisa kita tampung Nggak kemana-mana dia Kita yakinkan Kendur dia Ini kita tutup dulu Yang belakang Yang belakang Kita tutup Pembuangan olinya Jangan sampai lupa Ngetatkannya Patal Langsung kita kerjakan Jangan ditunggu-tunggu Pemirsa Nah ini Pemirsa Kita tarik Pelan-pelan Iya Jangan kencang-kencang Nanti tangkap polisi Ya ini Kita paskan Dimana jatuhnya Jadi pelanggan pun puas Pemirsa Mobilnya Nggak berselemah Oli Oke Kita putar Pemirsa Nanti olinya Mudah-mudahan Netesnya pas Nah kan Kurang pas Pemirsa Kurang ke tengah Iya Kita Tengok-tengok Dulu dia Kemana netesnya Iya Pas lah dia Pemirsa Jatuhnya itu Pas ditampungan Oke Jadi Kembali saya ingatkan Untuk Xenia Dual BBTI Penggantian Saringan oli Kapasitas olinya 3,5 liter Oke Jadi bekas Tapak Saringan ini Kita bersihkan lah Pakai Pakai Tisu Biar tidak ada Sisa-sisa oli Yang Lama Oke Dibersihkan betul-betul Nampak Pemirsa Ini Sudah Setelah itu Ini kita kasih oli Karetnya Karet ini kasih oli Sikit Iya Biar dia nanti Lekat Ini Pemirsa Kalau dual BBTI ini Saringan olinya Memang di bawah Pemirsa Nah ini Sudah gini Ini sebenarnya Tidak usah Pakai kunci Kalau kita masang Cukup pakai tangan aja Makan sarapan banyak-banyak Putar sekuat-kuatnya Enggak apa-apa Pemirsa Dijamin aman Iya Ini Iya Pakai tangan aja Yang penting sarapannya banyak Oke Oke Pemirsa Sekarang kita masukkan olinya Bismillahirrahmanirrahim Ini dia pakai oli Kastrol Magnetic Oke siap Habis Iya Siap Oke tutup Pemirsa Kunci Kuat Menjelap Dijepitkan sikit Pakai tangan Oke Kita periksa Polume olinya Kita lap Pakai pisau Ini pemirsa Oke tepat Mantap Mobil dah siap jalan jauh Kita pasang Ini capnya kita Ingin dulu Kita Buka gini Juga Oke Udah Lalu kita masukkan Oke Masukkan belakangnya Udah Masukkan pennya Pasukan gelobangnya Tekan Bunyi nanti dia Oke Amat Pengisian oli udah kuat Oli sudah dicek Saringan oli sudah Dipastikan kuat Bot pembuangan oli sudah dipastikan kuat Oke Selesailah Pekerjaan menganti oli Pada Mesin Xenia 1300 CC Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih od Zersailah Terima kasih od